Ketika murai overbirahi, ini menurut pengalaman dan pemahaman gue ya Pak Kevin Ketika dia overbirahi banget, dia akan nabrak Atau dia ke lantai Atau dia nge-Batman, istilahnya ada ngelawa jadi Buka sayap ya Pak Buka sayap, ngelawa-ngelawa Dia ini enggak Dia tutup dengan aksi panggungnya, siow gitu kan, neken-neken Sampai gue pikir, wah nabrak nih nabrak, oh enggak Jatuh nih jatuh-jatuh, sampai dia sujud begini Sujud doang, enggak ada suaranya Wih jatuh-jatuh, maksudnya ngelantai-ngelantai Oh enggak juga Dan ini mungkin akan lama gue simpen dulu, kalau enggak mau Tadi Bang Kevin bilang kan perubahan cuaca tempat itu sangat mungkin terjadi Karena ketika kita menyating burung ini, kita lagi mencari faktor X sebetulnya Jangan lupa subscribe channel Arena24 Like, comment, share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah, malam ini kita ketemu lagi bersama Kevin Jaya Cicau Apa kabar Bang Kevin Baik Bang Jelik Harus dong Dan dalam video ini kembali kita ingin sharing-sharing bro Tentang perawatan murai batuk khususnya yang di video ini murai batuk muda Dan ketika di video ini ada suara-suara yang agak berisik Mohon maaf karena kita ada di pinggir Jalan Raya ya bro Dan kita ada di kios Kevin Jaya Cicau Di Jalan Raya Legok Jalan Raya Legok Jati Asih Dan disini juga banyak Burung-burung prospekan Dan di video ini gue kembali ingin Tekankan bahwa ini khusus kita bahas murai batuk muda Jadi disini gue ada burung bro Gue ada burung baru satu kali mabung Dan burung ini gue bawa dari Lampung Minggu lalu pernah kita bawa ke lapangan Cuma saat itu Bang Kevin gak ikut Jadi burung ini gue beli agak lumayan tinggi lah untuk burung muda itu Mungkin nilainya di bawah 10 juta di atas 5 juta Karena disana burung ini sudah prestasi Ya Begitu disana gue liat dibuka krodoknya Gue suka dengan burung ini Makanya akhirnya gue bawa ke Jakarta Nah Awal ganteng Burung ini bro Ketemu musuhnya Gak mau bunyi Tapi gayanya luar biasa Gayanya mentalnya luar biasa Jadi macu-macu Sujud-sujud Nyari musuh Reaksinya luar biasa dia Cari musuh Tapi gak mau bongkar Gak mau ngucap Gak mau busi Udah selesai Hari ini Hari Rabu Ada latber Gue bawa lagi Masalahnya Masalahnya masih sama Ketika minggu lalu gue bawa Ini ada gue rubah Istilahnya rawatannya Settingannya Jadi sempet Gue mandiin malem Sempet gue mbunin Karena menurut analisa gue bro Burung ini Terlalu Tinggi Ketinggian lah Ada istilah ketinggian Jadi dia malah nahan itu Udah mau Ke arah-arah birahi Sebetulnya Gue bawa Gak bunyi lagi Gayanya masih tetep istimewa Dah siap dah Ngeri ingat gayanya Dan bahkan Hari ini Gue mainin di kelas dewasa Kalau minggu lalu Dua kali gue mainin Di hari minggu Tiket 80 dengan tiket 50 Jadi jajannya minggu lalu dia 130 ribu Hari ini Jajannya cuma 30 ribu Tapi mainnya di dewasa Dan dia gak Gak mundur Gak bongkar juga Akhirnya kita ngobrol nih Sama Bang Kevin Menurut Bang Kevin Apa yang harus gue lakukan Kalau murah muda ya Bang Seperti yang Bang Culik Ceritain waktu di Ganteng Ada dua kemungkinan Bang Pertama dia Birahinya terlalu tinggi Makanya dia nahan Pasang badan Dan hanya gaya Karena birahinya udah kenceng Dia lebih cenderung Untuk bertarung Bertarung secara fisik ya Lebih cenderung ke arah situ Jadi dia Enggan untuk mengeluarkan kicauannya Pengennya berantem aja Udah adu fisik Nah kayak gitu Bang Mungkin Atau bisa jadi Kemungkinan kedua Karena dia pindah Wilayah Artinya Pindah wilayah itu Artinya Dari Lampung Pindah ke Jakarta Itu Bang Disini posisi Si burung ini Di Jakarta udah berapa lama Bang? Plus hari ini ya Mungkin udah sebulan Seminggu lah Ya Bisa jadi Kemungkinan kedua ini Yang terjadi Karena pertama Perubahan suhu Perubahan kondisi Cuaca Itu sangat berpengaruh Ke Si burung Jadi mungkin Alangkah baiknya Dikondisikan dulu Sampai dia Paham betul Dengan situasi Dia yang baru Iya sih Ya Jadi baru Abang coba lagi Seperti apa nih Kondisinya di gantangan Karena memang Pada dasarnya Burungnya Udah bagus Jadi sayang Kalau kita paksakan Kita jor Kita rubah-rubah Kita otak-atik Ternyata masalahnya Bukan di situ Iya Iya kan Bang? Iya Ternyata masalahnya Dia hanya perlu Adaptasi Dengan lingkungan Yang baru Mungkin Alangkah baiknya Ikuti dulu Rawatan lama Rawatan Semasa dia masih Hidup di Lampung Terapkan dulu Di Jakarta ini Sampai dia Kondisinya Benar-benar Adaptasinya Sempurna Baru kita Bisa Coba di gantangan Itu kemungkinan kedua Kemungkinan ya Ya memang 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 Untuk menciptakan burung Yang betul-betul mapan Agak sangat sulit Apalagi ini kan Murai batu muda ya Dimana Gue secara pribadi Gue masih gak yakin Burung Yang usianya Masih muda ini Bisa stabil Gue juga Gak yakin banget Kesitu Karena Sudah lama banget Gue gak Rawat burung Mungkin Gaya zaman dulu Dengan sekarang Beda banget Untuk main murai batu Kenapa gue bilang zaman dulu ya Era gue main murai dulu Mungkin 20 tahun lalu Itu dimana Murai itu gak ada Murai-murai ternakan Itu gak ada Jadi memang kita Main murai itu Murai-murai muda hutan Ada yang Lampung Istilahnya ada yang Medan Ada yang Nias Ada yang Aceh Akhirnya ada tulisan juga Di pedagang itu Labelnya Medan super Gitu kan Lampung super Ya mungkin temen-temen Gak mengalami hal itu Apalagi yang Ya mungkin 10 tahun terakhir lah Katakanlah Udah gak mengalami itu bro Karena Begitu banyak Murai-murai Hasil penangkaran Dan ini istimewanya Dan walaupun ini Burung udah dua kali Gue bawa Dan gak mau bunyi Di lapangan Tapi di depan sih Memang kacor lah Gue masih gak nyesel juga Karena Tadi Bang Kevin juga Sama gue sama Prediksi burung ini Birahnya udah ketinggian Jadi dia mau beradu fisik Istimewanya di burung Dia itu Gak nabrak Gak ngejuji Gak ngelowo Overbirahi Jadi cuma kegaya aja Ketika Murai Overbirahi Ini Menurut pengalaman Dan pemahaman gue ya Pak Kevin Ketika dia Overbirahi banget Dia akan nabrak Atau dia ke lantai Atau dia Nge-Batman Istilahnya ada Nge-Lowo Buka sayap ya Pak Buka sayap Nge-Lowo Dia ini enggak Dia tetap dengan Aksi panggungnya Show gitu kan Sampai gue pikir Wah nabrak nih nabrak Oh enggak Jatuh nih jatuh Sampai dia sujud begini Sujud doang Nggak ada suaranya Wih jatuh di jatuh Maksudnya nge-lantai Nge-lantai Oh enggak juga Dan ini mungkin akan lama Gue simpen dulu Kalau enggak mau Tadi Bang Kevin bilang kan Perubahan cuaca tempat itu Sangat mungkin terjadi Karena Ketika kita menyeting burung ini Kita lagi mencari faktor X Sebetulnya Ya Apalagi burung mulai muda ya Setinggannya banyak banget ya Betul Karena dari Beberapa pengalaman Saya di kios ya Bang Murai muda itu Mungkin Abang ada benarnya Kemungkinan besar itu Tidak akan stabil Ada Tapi mungkin Berapa puluh burung Banding satu Yang bisa seperti itu Yang bisa seperti itu Tapi mayoritas Kalau untuk burung murai muda Dia Belum bisa stabil Untuk Tingkat birahi Biasanya seperti itu Jadi Jadi Sekarang seperti umum ya Yang terjadi di lapangan Kategori Murai batu buda itu Ketika dia Berumur kurang lebih Dua tahun setengahan lah Atau dua kali mabung mungkin ya Tapi orang yang sudah biasa main Murai akan tahu bro Akan tahu kematangan burung Ini usianya berapa Prediksinya dari kaki Dari model paruh Jari-jarinya Itu kan terlihat Sebetul tahu Iya Dan biasanya Orang nandain muda itu Kalau Kalau saya Tapi ya Ini bicara saya pribadi Pengalaman Biasanya dari kaki Bang Kaki ya Lebih kaki itu Lebih cenderung Mungkin dibilang akurat Sehingga ya Karena kita Cuma Berdasarkan feeling ya Tetapi Biasanya Kalau garis kakinya itu Masih ada di tengah Itu masih muda Jadi Kadang-kadang orang Kalau dia Rawat dari anak Dari trotel ya Dia jarang mandinya Dia umur-umur Satu tahun setengah itu Sudah kering dia Sudah kering Dan sudah punya Bahasa sekarang itu Dekker kali ya Punya sisik ya Tetapi untuk garis kaki itu Tidak akan hilang Bang Jadi kalau Kalau kaki Masih bersih Ini mudah Belum tentu juga Atau ini Nyisik ternyata Belum tentu juga Tapi kalau Sepengamatan saya Selama ini Kalau garis kaki itu Bisa jadi acuan Garis kaki Ketika dia pun nyisik Sisiknya udah tebal Tetapi garis kaki Di tengah itu masih ada Itu biasanya masih muda Karena kalau dia udah Tiga kali magung Dia udah akan turun Posisinya tuh Udah di dekat pergelangan Dan di atasnya Nah kadang-kadang kita Suka rancu Untuk burung-burung Yang kaki lilin Bang Kaki lilin Biasanya kayak gitu Wah kakinya masih bening Biasanya agak susah Tapi garis kaki Ini gak bisa dibohongin Dan yang pasti gini Biasanya juga Dia di bagian paru bawah Belum gelap banget Itu bisa jadi tanda juga Itu juga bisa jadi Belum bateng banget Tadi Bang Kevin tuh Ibaratnya Bicara di sisik kaki itu Kuku lah ya Ya kuku atau di kaki Ya maksudnya Kukunya terlihat lah Sisik ini kan Sisik di kakinya itu ya Garis kaki ya Soalnya Kalau dulu ada istilah Kaki kering dan kaki basah Dulu ya bro ya Ya Kalau sekarang kan Agak sangat sulit lah Membedakannya Apalagi untuk teman-teman Masih baru Tapi sebetulnya gini juga Kita tekankan disini Bahwa murai batu muda Gak bisa stabil Itu menurut pemahaman gue bro Ya Kalau misalkan teman-teman Ada burung murai batunya Muda dan stabil Sering juara Bisa komen lah ya No komen juga Maksudnya mungkin ada juga Cuma mungkin jumlahnya Gak banyak Berapa banding berapa lah Bisa aja itu kejadiannya Satu burung banding seribu burung Jadi memang burung-burung itu istimewa Istimewa itu Ada ada bro Contoh Mike Tyson Umur di bawah 20 tahun Dan juara dunia Kan begitu Iya Tapi kan Seperti kata abang tadi Perbandingannya itu mungkin Satu banding sekian Dan Kalau gue Ini gak berani lagi Untuk turun ke Latber Atau ke lomba Gue gak berani lagi Gue takutnya Dia akan Betul-betul kejadian Overbilasi Bukan tinggi lagi Udah over Ya Udah over Dia ngelowo Dia udah genit minta kawin Ada musuh Disangkanya Dia adu fisik Itu Permasalahannya Biasanya agak Tambah lagi PRnya Tambah lagi PRnya Mungkin gue hilangin Birahinya Kebiasaan Yang gue lakukan itu Mandi malam Tetep akan gue lakukan Mau gak mau Mandi malam Gue rubah polanya Mungkin kalau ngembunin kan Gue gak bangun pagi nih bro Gue gak bisa Ngembunin-bunin juga kan Versi orang beda-beda Ada yang mulai tengah malam Pokoknya ada yang udah Mulai Abis isya katakanlah Udah dikeluarin Digantung sampai pagi Ada yang bahkan Kalau hujan Sengaja dihujanin burungnya Banyaklah teknik Kalau gue itu Ngembunin burung Itu biasanya abis subuh Sampai jam Matahari keluar Yang tujuan Sampai dia Kena hangat-hangat Matahari Jadi mendingan Mandinya malam mungkin Itu yang akan gue coba lakukan Dan satu lagi Gue akan gak rubah Karena di settingannya Hariannya 5-5 5-5 Jangkrik Paginya 5 Sorenya 5 Itu gue gak rubah Waktunya main pertama Memang gue sempet Lembak Pake ulot hongkong Waktu main kedua Sempet kita tamen Hari ini Tamen kloto sedikit Kloto pun gak dimakan Sama dia Gak banyak Mungkin itu bisa pengarus juga Yang pasti Masih cari-cari Settingan lah Dan gue yakin banget Ini burung prospek Dan bang Kevin juga Hari ini kan melihat sendiri Nampar nih Nampar nih Ih gak nampar Iya betul Gak ngejeruji Harusnya iya Harusnya seperti itu Karena udah tinggi banget kan Harusnya kan Iya Tapi dia memang Burung ini istimewa bang Nyaris melawan kan Nyaris kan Iya Menurut saya itu Istimewa ini burung Istimewa Dia punya Mental factor yang bagus Terus yang paling utama bang Kalau burung itu kan Harus factor ya Harus factor Dan Kebetulan burung abang ini Udah dapet Factornya udah ada ya Factornya udah dapet Di rumah Gacau materinya udah ada Tinggal Gimana PRnya Dia bisa ngucap di Tiang besi Itu aja Tiang besi Gak ngucap Ambilnya gak ada Gagu Kalau burung istimewa ini bro Serius Istimewa ini burung istimewa Jadi ini belum prospek ya Prospek banget Mungkin Untuk hariannya Kebiasaan coba di Di ablak dulu bang Biar lebih cepat Ablak ya Biar lebih cepat Tenang situasi ya Terus juga Mungkin untuk Pakannya Akan gue tambah bro Pakannya mungkin Setiap hari Kedepannya ini Akan gue kasih Cacing Tanah Oh iya Boleh Jadi cacing tanah itu Sebetulnya Menurut pengalaman gue Dan temen-temen Banyak juga Itu untuk meredam Bilahi yang tinggi Dia tetap Menstabilkan ya Menstabilkan Jadi dia protein tetap tinggi Tapi tidak membuat Tabak panas Beda dengan Ulus Hongkong Ulus Hongkong Protein tinggi Tapi efeknya Beda Betul Dan burung udah ganteng kayak gini bang Ganteng ya Ganteng ini burung Dan Untuk temen-temen Yang punya pengalaman Tentang merawat burung Mungkin Komen silahkan Mungkin gue gak bisa jawab Komen-komen itu Ya bro Karena Gue Mohon maaf gue agak sibuk banget Mungkin nanti di video ini Akan gue cantumin Nomor bang Kevin lah ya Jadi Nomor whatsapp ya bang Kevin Kita saling sharing-sharing Cara perawatan murai bagaimana Khususnya murai muda Yang lagi trend Terus Mungkin temen-temen juga Mau mampir ke kios ini Silahkan Di Jafri aja Mungkin temen-temen juga Mau beli Atau mau cari Banyak juga burung-burung Sepertinya adalah Ada Dan Yang belum Subscribe Arena24 Silahkan di subscribe Dan yang belum subscribe juga Di channel youtube Ya bang Kevin ini Kevin Gaya Kicau Silahkan Di subscribe Karena video ini akan tayang Di dua channel Kita collapse Setuju ya bang Emil ya Setuju Nanti di Ini ya Di respon ya Kalau ada whatsapp ya Siap Siap bang Mungkin segitu aja Video ini Dan gue tekankan Ini khusus Nyubi Mohon maaf Apabila mungkin ada kata-kata gue yang salah Dibenarkan aja Dan mohon maaf Jangan dibully bro Karena Saya juga masih nyubi lah Kalau untuk berawat menemur yang muda Ini nyubi banget Lebih senior bang Kevin Sama bang Hobimu Bahagiamu Arena24 Gaspol Love doll Nggak pakai realm Habibu lah Terima kasih.